Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarga dari si suaminya Ahla Zawjiya yaitu keluarga si suaminya Jadi seorang istri itu harus bisa mencintai Bangga dengan keadaan keluarga si suaminya Disamping dengan keadaan dengan bangga dengan keadaan keluarganya sendiri Azza jatuh soli khatu Ya alati tuhibbu ahla Zawjiya Min walidin awalidatin Kahubbiha li abiha wa ummiha Wanita yang soleha Istri yang soleha adalah istri yang mencintai keluarga suaminya Yang berupa mencintai orang tua dari suaminya Yaitu mertua Wa awalidatin Atau mencintai mertua perempuan Ibu mertua Mencintai bapak mertua Atau ibu mertua Kahubbiha li uli abiha wa ummiha Seperti halnya seorang perempuan yang soleha Mencintai kepada bapaknya atau ibunya sendiri Jadi si istri ini harus bisa mencintai keluarga Terutama mertua mertua laki-laki dan mertua perempuan Seperti halnya dia juga mencintai kepada orang tuanya sendiri Yaitu bapaknya sendiri atau ibunya sendiri Wa bidalika yazdatu khubba zaujihalaha Dengan seorang istri mencintai kepada Yaitu kepada Kepada keluarga Kepada orang tua Mertua ibu atau bapak Mertua bapak yang berupa Mertua laki-laki atau mertua perempuan Maka seorang suaminya Lebih bisa mencintai kepada dirinya Azzawjatu sholikatu daiman tadkuru Tadkuru zaujaha annahat Annahatu asirul zahaba Ila wa ila walidaihi wa akaribihi aladihabi ila sadiqati Seorang wanita yang soleha Lebih mementingkan Untuk bisa ingat kepada Kepada suaminya sendiri Mementingkan Yaitu suaminya sendiri Daripada teman-teman yang lain Mementingkan Pergi untuk kepada Pergi kepada mertuanya Orang tuanya Kedua orang tuanya Apakah orang tuanya sendiri Asli bapak ibunya Atau mertuanya Mertua laki-laki Atau mertua perempuan Lebih mementingkan kepentingan Yaitu Suaminya sendiri Dan lebih mementingkan Yaitu kepentingan mertua Apakah perempuan atau laki-laki Daripada Mementingkan kepentingan Kepentingan orang lain Pergi ke Kepada Pergi kepada orang lain Teman-teman Perempuan Atau teman-teman Hande tolan Hande tolan Maka ini kadang kita ini Dalam kehidupan ini Kadang ini terbalik Terbaliknya itu Mementingkan orang lain Daripada keluarga Mementingkan orang lain Daripada mertuah Mementingkan orang lain Daripada anak Mementingkan orang lain Daripada urusan Yang menyangkut Pribadinya sendiri Ini harus dijaga Supaya Seorang wanita Seorang wanita Yang sholikhah Bisa ditegakkan Dalam rumah tangga Seorang wanita Perempuan adalah Selalu Memperincantik Memperindah diri Atau Mempercantik Untuk keluarga Untuk keluarga suaminya Dengan memberikan Penghormatan Tahniah Penghormatan Yang sesuai Dan Bisa membahagiakan Kepada keluarga Suaminya Jadi kalau ada Kalau umpama ini Kita ini yang istri ini Ada mertua datang Ya kita sambil dengan Sebeg-begnya Kita berhidangan Kita beri penghormatan Ya Karena disitu Di camping itu Adalah orang tua kita Ya Orang tua kita itu Harus kita taati Harus kita hormati Harus kita Ya itu Kita harus bisa Menghormati Dengan sebeg-begnya Kita memberikan Penghormatan Yang sebaik-baiknya Kepada mertua kita Ini adalah Sangat Indah Bagi seorang istri Apabila bisa Menghormati Kepada keluarga Dari si suami Maka inilah Rasa cinta Kasih si suami Kepada istri Akan lebih baik Lebih meningkat Dan juga seorang Wanita Perempuan Adalah wanita Yang bisa Yaitu Membuat Suasana Suasana Yaitu Suasana Bisa Bantu Membantu Memperluas diri Yaitu Bantu Membantu Tolong Menolong Dalam hal Musibah Ketika terjadi Musibah Atau pencana Atau sesuatu Yang tidak kita Kendaki Dimana Bisa Membantu Kepada Saudara Saudaranya Seorang wanita Yang solehah Adalah Dia adalah Introveksi Dirinya Sendiri Ucapan Upacapan Yang ia Keluarkan Harus bisa Introveksi Kepada dirinya Sendiri Apakah Di depan Di depan Keluarga Si suaminya Apakah Yang dia Ucapkan Betul Atau Tidak Yang dia Ucapkan Menyakitkan Atau Tidak Yang dia Ucapkan Itu Adalah Justru Membahagiakan Atau Justru Keluarga Dari Keluarga Si suami Atau Justru Menyakitkan Kadang 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 Ini Kita Tidak Terasa Ucapan Yang sederhana Tapi Menyakitkan Orang tua Contoh Mah Ya Ini Kasihkan Ya Kasihkan Sama Bapak Atau Ibu Ya Tinimbang Ini Buah Ini Dibuang Disampah Kasihkan Aja Orang tua Itu Berarti Ucapan Yang Sederhana Tapi Ketika Didengarkan Oleh Mertua Itu Sangat Menyakitkan Mertua Jadi Barang Yang Dikasihkan Itu Barang Yang Sudah Memang Sudah Basi Barang Yang Sudah Bosok Sudah Busuk Dikasihkan Kepada Mertua Daripada Dibuang Di Tempat Sampah Maka Dikasihkan Mertua Saja Ini Logika Logika Yang Sederhana Yang Tidak Benar Atau Mumpah Mertua Datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Bertemu Dengan Anak Dengan Cucu Iya Mama Ini Sering Kesini Kebetulan Ini Ayah Ini Pekerjaannya Tidak Ada Rezeki Sulit Ini Kesini Kau Merepotkan Saja Ini Mama Ini Ini Adalah Ucapan Yang Sederhana Tapi Justru Menusuk Hati Menusuk Hati Orang Tua Yaitu Mertua Maka Harus Bisa Berintropeksi Bagaimana Yang Ia Ucapkan Ini Bisa Membahagiakan Kepada Mertua Membahagiakan Kepada Orang Tua Laki Laki Atau Orang Tua Perempuan Bismillah Rahman Rahim Seorang Wanita Yang Soleha Adalah Wanita Yang Bisa Mengingat Mengingatkan Kebaikan Kebaikan Yaitu Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Kedua Orang Tuanya Selalu Menghargai Dengan Kebaikan Orang Tuanya Mertuanya Selalu Dihargai Mertua Ini adalah Orang Yang Perhatian Mertua Ini adalah Orang Yang Suka Memberi Mertua Ini adalah Orang Yang Perhatian Kepada Nenek Mertua Ini adalah Orang Yang Bisa Membantu Berkomunikasi Yang Baik Kepada Anak Kepada Cucu Maka Seorang Istri Yang Baik Itu Harus Bisa Menghargai Dengan Keadaan Mertua Atau Keluarga Dari Suaminya Maka Para Kaum Muslimin Dan Muslimat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Dalam Dalam Kehidupan Kita Jaga Resan Yang Baik Jaga Ucapan Yang Baik Jaga Pikiran Yang Baik Jaga Perilaku Yang Baik Agar Terjadi Harmonisasi Dalam Hubungan Keluarga Agar Terjadi Kebaikan Kemasalahatan Keberkahan Harmonis Diantara Keluarga Satu Dengan Keluarga Yang Lain Amin Allah Demikian Semoga Bermanfaat Untuk Antum Semua Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh